Saya Pramono Anung Wibowo dengan Rano Dulkarno mendaftarkan diri menjadi pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta dari PDI Perjuangan. Seperti tadi yang disampaikan oleh Ketua KPUD, berdasarkan PKPU yang baru maka syarat telah terpenuhi untuk didaftarkan dan semua dokumen telah kami sampaikan kalau nanti masih ada perbaikan tentunya akan kita lakukan perbaikan. Saya dan Bang Dul terus terang, terutama saya pribadi dan termasuk Bang Dul sama sekali lima hari yang lalu pun membayangkan untuk menjadi calon itu juga tidak. Artinya apa? Artinya bahwa kita berdua memang akhirnya setelah mendapatkan amanah ini kita akan bekerja dengan sungguh-sungguh, bekerja dengan hati, turun ke bawah dan sekaligus menyapa seluruh lapisan masyarakat. Dalam kesempatan ini saya tentunya ingin menyampaikan bahwa saya harus berterima kasih yang pertama kepada Partai PDI Perjuangan, terutama Ibu Megawati dan Sekjen Partai yang telah mengusung kami berdua. Yang kedua secara khusus kepada istri saya dan keluarga yang terkaget-kaget menjadi calon padahal hari ini harusnya istri saya sudah ada jadwal untuk datang ke acara kawinan sahabat kita berdua di Itali. Tetapi karena acara ini luar biasa maka istri saya membatalkan. Tapi jangan salah, istri itu selalu menang. Katanya jangan ganti rugi, tapi ganti untung. Yang berikutnya secara pribadi, karena saya saat ini masih menjabat sebagai Sekretaris Kabinet Pemerintahan Pak Jokowi dan Kiai Haji Maruf Amin saya telah menyampaikan dan memohon izin kepada Presiden sebanyak dua kali. Ketika menyampaikan permohonan izin yang pertama beliau dengan spontan menyampaikan Mas, tidak banyak orang yang mendapatkan kesempatan seperti ini harus maju. Walaupun terus terang pada waktu itu saya masih ragu-ragu mau maju atau tidak. Besoknya kemudian saya minta izin kembali kepada Presiden Bapak saya akan maju karena memang permintaan partai, desakan dan sebagainya untuk maju akhirnya beriho menyampaikan bahwa Ya sudah, maju saja. Bismillah. Artinya apa? Saya telah mendapatkan izin baik oleh istri dan keluarga, oleh Presiden dan yang terutama tentunya oleh Ibu Mekawati dan partai yang mengusung kami untuk menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden pada tahun 2025, tahun 2030. Saudara-saudara sekalian, apa yang menjadi keinginan kami bersama saya sudah sampaikan secara terbuka dengan Bang Dul bahwa kita memang benar-benar ingin membuat Jakarta lebih ramah, lebih bersahabat, lebih melayani, Jakarta untuk semuanya dan nggak perlu tagline yang terlalu hebat-hebat karena saya ini adalah betul-betul goeser hampir setiap minggu saya goes tiga kali maupun lari di GBK sehingga saya tahu daerah-daerah yang perlu dilakukan perbaikan. Banyak orang bertanya kepada saya pribadi Mas Pram, kan nggak pernah muncul di ruang publik lebih dari tujuh tahun. Saya memang tidak pernah muncul sama sekali memang di wawancaranya juga tidak mau di shoot, nggak mau paling ada di belakangnya Pak Jokowi atau di belakang Ibu Mega karena selama ini memang mengerjakan untuk dapur jadi orang kalau mengerjakan untuk dapur itu nggak perlu terlalu pencicilan di ruang terbuka dan saya bekerja dengan sungguh-sungguh untuk itu. Tetapi saya meyakini dengan pengalaman panjang saya sudah empat kali menjadi anggota DPR pernah menjadi pimpinan Dewan dua periode menjadi Menteri dulu pernah menjadi wakil sekjen-sekjen partai dan pengalaman panjang ini tentunya mudah-mudahan kalau saya diberikan izin dan kesempatan oleh rakyat Jakarta saya akan bekerja sungguh-sungguh dengan Bang Dul untuk melakukan perbaikan yang ada dan saya sudah menyampaikan kepada Bang Dul berdua bahwa kita berdua dalam berpolitik untuk konsentrasi untuk persaingan di dalam pilkada ini dengan gembira dengan riang gembira nggak perlu menjatuhkan dan sebagainya kita dengan riang gembira walaupun kita hanya didukung oleh satu partai yaitu BDI Perjuangan tetapi kami meyakini bahwa kami akan mampu berkoalisi dengan rakyat Jakarta untuk memenangkan pertarungan yang ada terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera untuk kita semua teman-teman sekalian apa yang disampaikan Mas Peram adalah benar bahwa tadi malam saya baru diperintahkan oleh Ibu Ketua Umum untuk membantu membenahi Jakarta teman-teman sekalian ada percakapan yang Ibu sampaikan kepada saya membuat saya termenung beliau mengatakan sebentar lagi DKI akan ditinggalkan kaget saya apa maksudnya Bu DKI tidak akan jadi Ibu Kota dia akan kembali menjadi daerah khusus Jakarta setelah itu apa yang harus dilakukan saya perintahkan kamu dan ini hak prerogatif Ketua Umum tidak ada diskusi dampingi Pak Gubernur Pramono Anung saya berterima kasih kepada teman-teman DPP hari ini teman-teman berlihat disini ada Ahok disini ada Bang Eriko disini ada Bu Risma disini ada Aming disini ada Panusirwan disini ada artinya Pas Aryobimo artinya semua yang ada disini pantas untuk menjadi Gubernur atau Wakil Gubernur Ibu Ketua Umum telah melatih kita untuk bersaing dalam kategori yang sehat hari ini tadi malam sudah diputuskan calon Gubernur ada Rapal Monanung dan Wakil Gubernur ada Rano Karno hari ini Ahok pun mengantar kita semua Eriko mengantar kita semua Mas Edi Pras mengantar kita artinya apa? kita sepakat untuk membangun Jakarta bersama-sama jadi sekali lagi secara realita memang kami didukung oleh satu partai yaitu PD Perjuangan tapi saya yakin masyarakat Jakarta akan memberikan kita kesempatan untuk membenahi dan membangun kota yang kita cintai ini yang pasti Mbak B. Sabeni bilang sekali-kali gue melihat lo jadi Wakil Gubernur DKA Edul terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh merdeka 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 merdeka